Intro Bupati Bogor Adeyassin mendapat dukungan dari Komisi 5 DPR RI berkaitan dengan rencana pembangunan jalur puncak 2 karena dengan terbangunnya jalur puncak 2 akan memberikan dampak positif yakni dapat mengurangi jumlah kemacetan di wilayah puncak sebesar 50% membangkitkan perekonomian wilayah Bogor Timur Kabupaten Bogor serta efisiensi jarak tempuh sebesar 16% dapat tercapai dengan terbangunnya jalur puncak 2 Hal tersebut disampaikan Bupati Bogor Adeyassin saat penerimaan punter spesifik Komisi 5 DPR RI di Palm Hills Golf Club Babakan Madang Kamis 18 Maret 2021 Alhamdulillah hari ini sebelum kunjungan tau begini kedua tim Pak Kulyadi memberitahukan kepada kami bahwa ada rencana juga untuk kunjungan ke pembangunan jalur puncak 2 ini yang kami nanti nantikan kami sudah berbicara dengan Pak Kulyadi dan teman-teman di DPR pada saat itu ya selalu berbicara kepada kementerian dan berbagai upaya kita lakukan untuk supaya bagaimana kawasan puncak ini tidak terlalu macet karena setiap satu minggu selalu menjadi berupa Ketika Mamler dan ini adalah salah satu jalan yang rencananya akan dibangun jalur puncak 2 mudah-mudahan ini segera terhidup dan kita sedang hari ini turun dan Pak Kadit Kulyadi Ada Yasin menjelaskan rencana pembangunan jalur puncak 2 masuk dalam rencana strategis nasional karena jalur puncak 2 mencakup empat wilayah Kabupaten yakni Kabupaten Bogor, Cianjur, Bekasi, dan Karawang serta terintegrasi dengan tiga provinsi yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten Jalur puncak 2 sepanjang 56,25 km akan menghubungkan antara sentuh yang berada di akses pintu tol Jagorawi dengan Istana Cipanas yang berada di Jalan Nasional Puncak Cianjur serta Caryu yang berada di Jalan Provinsi Ruas Ransyogi Ada Yasin sangat berterima kasih kepada Komisi 5 DPR RI karena kekompakan dalam mendukung dan mendorong agar Kemen PUPR segera merealisasikan pembangunan jalur puncak 2 Menurut Adi Yasin, sedikitnya 28.000 kendaraan saat akhir pekan masuk wilayah kawasan puncak Kabupaten Bogor Padahal, kapasitas kawasan puncak hanya dapat menampung 12.000 kendaraan Tidak heran, kawasan puncak selalu mengalami kemacutan Sementara itu, Ketua Rombongan Komisi 5 DPR RI Mulyadi mengatakan bahwa kunjungan atau peninjauan lapangan dilakukan sebagai bentuk komitmen Komisi 5 DPR RI untuk mendorong realisasi anggaran pembangunan jalur puncak 2 dalam APBN tahun 2022 Melihat urgensi yang dipaparkan Bupati Bogor tidak ada lagi alasan pemerintah pusat menunda alokasi jalur puncak 2